Hai wah iya guys langsung kering wah ini sangat-sangat Halo guys berjumpa lagi bersama aku disini Rapisel di video ini aku mau review yaitu Minimob Minimob apa Minimob apa-apa deh coba ini baca Minimob oke isinya apa langsung aja kita unboxing Oke guys ini dia bentuknya seperti ini ini adalah kain pelportabel nah ini itu seperti digambar kayak gini jadi alat ini tuh fungsinya banyak banget loh bisa untuk membersihkan kaca membersihkan lantai membersihkan meja dan intinya ini alat serba guna yang dapat untuk membersihkan dan apa aja Mari kita review guys kita buka nah ini ada gabesnya atau alat seketnya untuk membersihkannya dan ini kosong enggak ada lagi tuh ya kosong jadi alat ini setahu aku sih alat ini tuh ini tuh tuh ya kayak gini ya jadi nanti kita tinggal tarik buat meresnya tetapi setahu aku ini alatnya itu ininya bukannya karet ya bukan gabes emang gabes bukan karet kayak kain kanebo ya maksudnya ininya bukan gabes tapi kayak kain kanebo ini tuh gabes emang mudah-mudahan aja awetnya nggak cepet cobek ya ini sih kalau dari bahannya bagus glitter-glitter gitu tuh ya Mari kita coba jadi ini kita tinggal pasang cara pasangnya gimana tinggal dimasukin lalu dorong jadi kita tinggal caranya tinggal kayak gini gimana sih guys ini masangnya sulit nggak coba lihat ini ini nanti bentar lagi udah mau patah tuh didorong dulu terusan nggak bisa kan terima kasih harusnya didorong abis itu susah kan udah oke berhasil jadi ini cara pemakaiannya tinggal gini guys kalau gitu langsung aja kita mau coba ayo kita coba di dapur guys tapi sebelumnya mumpung aku lagi lihat air tumpah nih disini nih jadi aku mau langsung lap menggunakan ini jadi ini kita tinggal turunin terus ini tuh akan ada air nih mana nih airnya nih kelihatan gak sih tuh kelihatan ya sedikit ada air ya disini ya ampun copot oke guys aku mau tes menggunakan air nah ini airnya wah iya guys langsung kering wah ini sangat-sangat lumayan ya jadi ini kita bisa kerja menggunakan ini tuh mantel guys nah ini sangat berfungsi dengan baik oke selanjutnya kita mau peres cara meresnya tinggal kita tarik kayak gini tuh kayak gini kayak gitu guys oke ini berfungsi dengan baik nah kita mau coba lap kulkas tuh bersih loh guys nanti tinggal kita bilas lagi kering kinclong jadinya nah untuk membersihkannya kita tinggal nyalakan kran, habis itu kita tinggal siram seperti ini habis itu kita tinggal tarik kita tinggal tarik kayak gini selesai selesai guys kalau kita masih mau bilas-bilas ya matiin habis itu kita tinggal tarik lagi sini lihat oke selesai oke itu tadi alat portable atau alat alat pel yang sangat mudah digunakan semoga review ini membantu untuk kalian terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah kemudian kemudian sampai jumpa lagi di video berikutnya